Halo guys, selamat datang di channel Nihono Anime Official Terima kasih yang udah klik video ini, tapi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa support Mimin ya, semoga bisa tembus 1 juta subscriber Bantu Mimin dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan share video-video Mimin Oh iya, buat yang mau dukung Mimin lebih, untuk upgrade HP biar gak ngelag Dan kamera, biar lebih bagus kontennya, bisa melalui rekening Mimin berikut ya Atau bisa scan langsung Chris Mimin Sekecil apapun dukungan kalian, itu sangat bermanfaat besar bagi saya Oke, saya ucapin terima kasih banyak, yuk langsung enjoy, tonton videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Urianto di channel Nihono Anime Official Oke, jadi pada video kali ini, saya akan memberikan tips dan cara Untuk mengaktifkan SP letter yang dinoaktifkan Bisa apa enggak, saya akan bahas kemungkinannya di video kali ini Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe, like videonya, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke, terima kasih yang udah support, dan mungkin langsung aja untuk kita ke video pembahasannya Oke guys, jadi sebelumnya, saya udah pernah mencoba untuk mengaktifkan SP letter ya Nah, saya mencoba berbagai macam cara, mulai dari chat Shopee, terus telepon Shopee, menghubungi pihak finance ya Dan, akhirnya, enggak ada kejelasan Ya, memang sih ada jawaban, tapi tidak jelas banget ya Nah, kenapa ya informasinya itu enggak jelas gitu ya Enggak ada keterangannya apakah memang tidak bisa dipulihkan, ataukah bisa dipulihkan begitu ya Berbeda kalau mungkin dari Youtube ya Kalau Youtube, pasti ada support live-nya langsung Jadi, ada semacam fitur chat langsung ya Karena memang ya perusahaan Youtube ya, Google gitu ya Langsung gitu ya, langsung kebales gitu, ada hasilnya Kalau Shopee ini, karena mungkin ya Shopee terus kerja sama pihak keuangan atau finance ya Dari PT, apa, JV ini, kalau enggak salah ya, saya lupa namanya Nah, ya namanya juga kerja sama orang lain, mungkin di sini kurang kerja samanya Atau kurang semacam komunikasi ya Ya, begitulah ya ribetnya, kalau misal kita udah terkena masalah seperti ini Yaitu SP letter kamu tidak tersedia sementara karena kebijakan internal ya Nah, kemungkinan besar ya, bisa atau enggaknya Menurut saya pribadi, ini kemungkinan berhasil itu 10% Banding 90% Nah, karena apa kok bisa saya tentukan atau saya anggap seperti itu Jadi, sebelumnya saya udah coba berbagai macam cara Terus, saya coba udah setiap hari buat laporan Tetapi masih aja, enggak ada jawaban yang jelas Cuma jawaban kayak bot gitu aja guys ya Jadi, kayak ya lagi di tinjau gitu ya Tapi, enggak ada informasi jelas Saya coba tanya lagi, enggak dijawab lagi Cuma dijawab kayak pesan bot ya Nah, untuk solusinya di sini saya punya 2 tips ya Ya, mungkin teman-teman bisa coba ya Karena mungkin teman-teman udah pusing buat ngatasi hal tersebut ya Jadi, ini kalau teman-teman mau coba cara atasnya bisa cek channel youtube saya Ya, untuk cara-cara basic-basicnya mudah-mudahnya ya Siapa tau kan berhasil gitu ya Dan, di sini saya akan kasih tips aja ya guys ya Buat teman-teman yang mungkin enggak mau ribet ya Buat bolak sana, bolak balik ke sini Enggak bisa-bisa ya Nah, saya akan kasih 2 tips Yang pertama, tips 1 ya Teman-teman bisa mencoba alternatif lain Gimana tuh bang maksudnya alternatif lain Jadi, biasanya kan teman-teman pakai mungkin fitur SPLeter Nah, SPLeter sendiri ini kan fungsinya bayar sekarang bulan depan Nah, ternyata setelah saya cari tahu informasi ya di Google gitu ya Ternyata masih ada alternatif lain yang bisa kita gunakan Jadi, teman-teman bisa mencoba menggunakan aplikasi semacam Lazada ya Lazada dan di sini aku laku ya Nah, yang menurut saya lengkap itu adalah aplikasi aku laku ya Jadi, di sini ada fitur yang namanya Payletter ya Nah, kemarin saya baru aja daftar Terus, udah dikasih limit 2,7 juta ya Daftarnya juga enak ya Ini semua pengguna baru harusnya dapat ya Karena saya baru aja pakai aplikasi ini udah dapat fitur Payletter Tidak ribet kayak Shopee yang khusus di pengguna tertentu ya Nah, ini bagus banget sih ya Nah, langsung dapat limit 2,7 juta Nanti seiring berjalannya waktu Kalau kita pakai fitur pembayaran itu kita naik terus ya limitnya Nah, nggak cuma itu Ada juga seperti es pinjam di Shopee Nah, namanya di sini adalah dana cicil dan pinjaman ya Jadi, di sini kita bisa meminjam uang Kalau ini pengguna baru ya 600 ribu bisa cicil sampai 1 bulan Terus, ini 1,5 juta bisa pinjam sampai 3 bulan ya Sesuai kebutuhan ya Nah, ini alternatif yang teman-teman bisa coba Ini sangat rekomendasi banget aplikasi aku laku ya Karena memang semua pengguna baru itu Insya awal langsung dapat fitur ini Nggak kayak Shopee ya Itu hanya untuk pengguna tertentu Nah, tapi kalau misalnya teman-teman masih seneng sama Shopee Tanang aja di sini saya akan kasih tip juga Nah, untuk tip 1 itu ya Teman-teman bisa mencoba alternatif lain Nah, untuk tips Kalau teman-teman memang suka banget pakai Shopee ya Dan mungkin nggak bisa pindah ke platform lain Solusinya itu membuat akun baru Dengan identitas baru atau data baru ya Nah, teman-teman bisa lihat di sini adalah akun saya Ini punya saya pribadi Dan di sini saya punya akun lain ya Di sini punya bapak aku Ya, karena bapak aku juga pakai Shopee juga Pakai Shopee Payletter S-Pinjam ya Karena memang enak ya kalau pakai Shopee itu ya Terutama kalau kita lagi nggak punya uang Terus mau beli sesuatu ya Terus maunya bayar bulan depan atau jicil kan bisa ya pakai Shopee Dan mungkin teman-teman yang suka pakai S-Pinjam Pinjam uang di Shopee ya itu enak ya Karena bayarnya enak ya Nggak ribet gitu ya Cairnya juga cepat banget ya Bentar nih, saya mau login akunnya Tapi kok ngelag banget ya Nah, bentar nih Saya loginin Saya spilin ya akun bapakku Biasanya aku juga pakai SP letter di bapakku ya Nah, tuh ya teman-teman bisa lihat tuh Limitnya sampai 11 juta Nih, kalau dulu yang punya akunku itu masih 3.500.000 ya Nih, punya bapak aku sudah 11 juta Ya, gimana guys ya Worth it kan ya Nah, S-Pinjamnya aja sampai 13 juta loh Ya, masuk ya Bisa nih, bisa teman-teman coba Tapi jangan lupa Sebelum teman-teman menggunakan identitas lain Teman-teman izin dulu sama yang punya identitas Kalau teman-teman mungkin Udah punya suami istri Ya, boleh dibicarakan baik-baik ya Atau kalau teman-teman ya punya orang tua Bisa bilang mau daftar itu Nah, seperti itu Teman-teman gunakan dengan baik ya Jangan disalahgunakan Nah, itulah 2 tips untuk mengatasi S-Pilator yang error Dan S-Pinjam Semoga tips yang saya berikan bermanfaat Dan sebelum saya tutup guys Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Kalau misalnya masih nggak berhasil Ya, teman-teman bisa cek video sebelumnya Yang udah saya upload Ini mungkin adalah cara paling ampuh yang pernah saya bikin Oke, mungkin untuk video kalian segini aja Maaf bila ada salah kata Saya Sufuryanto, terima kasih Bye-bye Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa untuk menonton video terbaru aku ya Bisa cek langsung di channel Lihona Anime Oficial Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya Terima kasih telah menonton video selanjutnya